Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama dengan podcast histori bersama saya Medinar Sagita Putri. Kali ini podcast histori akan kembali membahas salah satu tokoh nasional Indonesia, tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Raden Mas Tirto Adi Suryo lahir di Belora pada tahun 1880, wafat di Pulau Bacan pada 7 Desember 1918. Adalah anak dari Raden Mas Ngabehi Muhammad Chan Tirto di Puro dan merupakan cicit dari Raden Mas Tumbenggung Tirto Noto. Beliau adalah tokoh pers dan tokoh kebangkitan nasional dan dikenal pula sebagai tokoh perintih surat kabar dan kewartawanan di Indonesia. Sekaligus, Bapak Pers Nasional setelah Dewan Pers RI di tahun 1973 menganugerahkan gelar tersebut kepada beliau. Karir beliau dimulai pada tahun 1901 saat beliau memimpin surat kabar Sunda Berita yang merupakan surat kabar pertama yang dikelola, disunting, dan dibiayai oleh peribumi. Selepas Sunda Berita di tahun 1909, beliau mendirikan Medan Priyai, namun berhenti terbit pada tahun 1912. Dan di saat yang bersamaan dengan berdirinya Medan Priyai, beliau juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama di Indonesia. Envy Javanes Bukhandel Dukres, Medan Priyai, pada tahun 1909 bersama Haji Muhammad Arsyad dan Pangeran Usman. Beliau juga aktif dalam mengelola media massa baik sebagai penulis ataupun sebagai pemimpin redaksi. Menurut beliau, tugas pers haruslah memajukan dan memahami hak-hak dan martabat rakyat. Surat kabar yang pernah dikelola oleh beliau antara lain Pemberita Betawi, Sunda Berita, Medan Priyai, Sulu Keadilan Putri Hindia, Sarotomo, Suara B.O.E., Suara Spur dan Tram, serta Sura Aurna. Beliau wafat di Pulau Bacan pada 7 Desember 1918 di usia yang ke-37 tahun. Atau dalam versi lain mengatakan beliau wafat di usia 38 tahun. Dan pada tahun 1973, Dewan Pers RI menganugerahkan gelar Bapak Pers Nasional sebagai penghargaan atas jasa beliau dalam dunia pers. Oke, sekian sedikit biografi yang dapat podcast history hari ini untuk sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Salam! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.